bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang konfigurasi Cisco Aeronet dengan cara yang lebih mudah dari video saya sebelumnya yaitu dengan cara copy paste ya oke langsung saja kita ke tutorialnya, pertama-tama kita susun dulu topologinya, kita sambungin-sambungin dulu kabelnya mulai dari sini, ini adalah adaptornya Cisco Aeronet disini ada switch dan juga AP nah, kabel yang saya pegang ini, ini dari Indihome, ini dari ISP ISP, dia mengandung DHCP server, jadi ciri-cirinya begitu dicolok atau dipasang di laptop, itu langsung bisa connect tanpa setting IP terlebih dahulu jadi ini silahkan teman-teman taruh di switch ya, pasang di port switch ya, seperti itu kemudian di bagian AP ini jelas untuk POE-nya jadi saya butuh kabel untuk masuk ke POE-nya jadi AP masukkan nah kemudian ujungnya ujungnya ini ke Cisco-nya ya ke Cisco-nya sini di bagian POE yang warnanya kuning oke, seperti itu nanti dia akan menyala ya dia akan menyala seperti ini dan yang terakhir yaitu kabel konsol ya, kabel konsol ini jelas ditaruh di port konsol oke, sudah seperti ini selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasinya oke, saya taruh oke, fokus ke komputer pertama-tama saya mau cek dulu sebenarnya saya dapat port berapa silahkan teman-teman masuk ke device managernya kemudian buka nah, di bagian sini nah, saya dapat COM4 ya teman-teman perhatikan saya dapat COM4 saya tutup semua ya, kemudian saya buka putih oke ini akan saya besarkan dulu biar kelihatan port 18 ya, kemudian di serial sini COM4 tadi ya open ya, dia lagi sementara loading kita tunggu saja oke, sampai di sini di bagian yang kosong seperti ini ya nah, pakai saya sudah siapkan script-nya jadi teman-teman tinggal copy paste sangat mudah sekali ya, script-nya seperti ini ini tinggal ditaruh di samping sebelah sini terus kemudian putih-nya taruh sebelah sini step 1 ya, langkah pertama go to global mode must type or copy paste one by one jadi silahkan mau diketik atau di copy paste silahkan misalkan saya ketik aja ya jadi copy paste copy paste tapi kita harus punya ilmunya ya untuk password Cisco C-nya besar terus kemudian enter terus kemudian konfigurasi terminal ya enter kita sudah masuk di global mode masuk ke langkah kedua hostname nah di bagian ap1 ini terserah teman-teman bisa ganti dengan nama sesuka hatinya teman-teman jadi ini hanya contoh saja hostname klik kanan copy ya balik ke putih sini tinggal klik kanan saja klik enter oke jadi in apa step 3 atau langkah ketiga interface ini di copy semua tanpa perlu ada yang diganti klik kanan copy terus kemudian ke config klik kanan lagi ya enter ya kita tunggu saja karena dia meminta IP step 4 langkah keempat ya interface dot onecube bla 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 nah yang teman-teman perhatikan adalah disini cisco ironet dan ini adalah nama ssidnya jadi silahkan teman-teman mau ikut ini silahkan atau mau diganti juga silahkan yang jelas disinilah nama ssidnya atau nama sinyalnya oke klik kanan copy hampir disini enter enter dulu oke pas disini kemudian klik kanan lagi enter selanjutnya langkah yang kelima dot 11 ini di copy semua klik kanan copy jadi kalau mengganti ssid yang atas ini ini juga harus diganti gitu ya harus diganti harus sama gitu ya harus sama oke ini saya ulangi copy ini kita pastikan pas dulu ya dipagar terus kemudian klik kanan paste eh sorry enter oke langkah ke 6 nah ini bisa langsung nah langkah ke 6 yang perlu diperhatikan disini adalah di bagian ini ssco 12345678 ini adalah passwordnya jadi silahkan teman-teman kalau mau memvariasikan passwordnya atau mengganti passwordnya atau mau pakai ini passwordnya ya disinilah menggantinya oke kita copy semua klik kanan copy terus kemudian disini klik kanan paste ya dan terakhir finish ini sudah jadi ya sekarang kita coba nama sinyalnya harusnya ssco ironet terus kemudian passwordnya adalah ssco 12345678 mari kita tes disini klik nah ini dia karena saya sudah pernah connect ya dengan ssco ironet jadi dia laptop saya otomatis connect ssco ironet ini sudah ter connect dan kita bisa lihat ipnya ya kita bisa lihat ipnya kita sebenarnya dapat ip berapa ini sudah mengikuti ip di isp nya ini ini sudah saya sudah mengikuti ip di isp nya dan kalau mau dilihat security passwordnya sudah ssco 12345678 cukup mudah teman-teman semoga bermanfaat ini nanti text ini akan saya tulis di link deskripsi jadi silahkan teman-teman ambil dan teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing oke sampai disini dulu tutorial dari saya semoga berhasil semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih dan stay class selamat menikmati